Allah 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 Ada perbedaan hukum antara menyentuh lawan jenis artinya beda jenis laki dengan perempuan dengan menyentuh kelamin Nah ini sebenarnya bagaimana menyentuh kelamin itu membatalkan atau tidak Mari kita bahas, yang pertama Kalau menyentuh kelamin itu yang batal yang memegang Yang batal yang memegang Ada pun yang dipegang tidak batal Misalkan begini Kalau saya memegang punya sendiri berarti saya batal Memegang punya orang lain tapi mahrum Mahrum itu kan tempel kulit tidak batal ya Tapi kalau memegang kemaluannya maka yang batal yaitu orang yang memegang Ada pun orang yang dipegang tidak batal Jelas ya Itu ketika menyentuh kelamin Berbeda dengan menyentuh sesama lawan jenis Maka disitu orang yang memegang dan orang yang dipegang dua-duanya batal Misalkan ada orang menyentuh kulit orang lain yang beda jenisnya Artinya laki dengan perempuan disitu bukan mahrum Bukan mahrum Maka hukumnya tempel kulit yang menempelkan batal yang ditempelin juga batal Yang menyentuh batal yang menyentuh juga batal Berbeda dengan yang apa Dengan memegang kelamin Kalau memegang kelamin yang memegang batal Yang dipegang tidak batal Tapi kalau menyentuh kelamin istri bagaimana Pak Ustadz Itu batal Tapi batalnya bukan sebab megang kemaluannya Tapi sebab tempel atau menyentuh kulitnya Karena suami istri itu tempel kulit hukumnya batal Yang kedua perbedaannya Antara menyentuh kelamin dengan sentuhan lawan jenis Kalau menyentuh kelamin itu Memegang kelamin itu hukumnya batal Itu khusus kalau memang memegangnya dengan telapak tangan bagian dalam Dan jari bagian dalam Yang mana Pak Ustadz bagian dalam itu Ketika ditempelkan seperti ini Tidak kelihatan Nah yang tidak kelihatan ini berarti dianggap bagian dalam Kalau megang kelamin Punya sendiri, punya orang Punya orang yang mahrum Misalkan kan tempel kulitnya tidak batal Tapi megang kelamin batal Yang batal, yang megang Itu batal kalau memegangnya dengan telapak tangan bagian dalam Atau jari-jari tangan bagian dalam Yang mana bagian dalam? Ketika ditempelkan seperti ini Tidak kelihatan Jelas? Jadi kalau misalkan ini kemaluan sendiri Megangnya begini Wah gatel nih Digaruknya begini Punya wudu ya Gimana? Tidak batal Atau punya orang lain Punya siapa? Anaknya Anaknya masih kecil Mah gatel mah Misalkan ya Akhirnya digarukin sama mamahnya Tapi bagian Dengan bagian luar Begini misalkan Maka hukumnya tidak Tidak batal Tapi kalau dipegangnya dengan Batinil asobe Dan butunil rohah Telapak tangan bagian dalam Dan jari-jari bagian Bagian dalam Maka hukumnya Batal Itu memegang kemaluan Tapi kalau sentuhan kulit Beda jenis Laki dan perempuan yang bukan mahrum Maka tidak disyaratkan harus Bagian dalam Mana saja Asal tempel Hukumnya mbak Batal Faham perbedaannya ya Jadi Kalau beda jenis Sentuhan kulit Yang mana saja Tidak disyaratkan bagian dalam Tidak Mau sini Mau sini Mau sikut Mau apa Tempel kulit Batal Kecuali kemarin Sudah kita bahas apa Gigi Rambut Dan kuku Yang panjang Itu tidak Membatalkan Yang ketiga Perbedaannya Kalau megang kemaluan Tidak disyaratkan Berbeda jenisnya Sesama lelakinya Megang kemaluan Orang lain Sama lelaki Sama-sama Laki-laki Sama-sama Perempuan Dengan bagian dalam Maka hukumnya Batal Siapa yang batal? Yang memegang Yang dipegang Tidak Batal Tetapi Kalau Bersentuhan kulit Yang membatalkan Itu harus apa? Ikhtilaful jinsi Beda jenisnya Laki dengan Perempuan Dan Juga Bukan Mah Bukan Mahrum Yang keempat Perbedaannya Kalau memegang Kelamin Kalau memegang Kelamin Itu tidak Disyaratkan Sampai Kepada Batasan Syahwat Jadi kalau Misalkan Ibu Nyebokin Anak Itu kan Pakai Jari bagian dalam Pegang Kemaluannya Nyebokin Masih bayi Baru lahir Ibunya Tidak nifas Berarti langsung Sholat Mau sholat Pegang Kemaluan Anaknya Bagaimana? Batal Yang ke-6 Yang ke-5 Layushtarotu Adamul Mahramiyah Kalau Memegang Jenis Kalau Memegang Kelamin Menyentuh Kelamin Tidak Disyaratkan Adanya Mahrom Atau Tidak Adanya Mahrom Mau ada Mahrom Mau tidak Ada Mahrom Memegang Kelamin Maka Hukumnya Batal Sekalipun Megang Punya Sendiri Saja Hukumnya Batal Berbeda Dengan Sentuhan Kulit Yang Beda Jenis Bagaimana Maka Disyaratkan Harus Tidak Ada Mahrom Kalau Ada Mahrom Sentuhan Kulit Tidak Batal Tapi Kalau Bukan Mahrom Sentuhan Kulit Hukumnya Batal Yang Keenam Al-udu Al-munfasil Yang Kuduin Bakya Ismuhu Anggota Yang Sudah Pisah Itu Hukumnya Membatalkan Kalau Memang Namanya Masih Ada Jadi Misalkan Begini Kemaluannya Itu Pisah Ada Ada Orang Kecelakaan Tabrakan Pas Ancur Nolong Tahunya Lagi Dikumpulin Dikumpulin Nemu Ada Nemu Kemaluan Bentuknya Masih Bisa Kelihatan Ini Kemaluan Jadi Udah Masih Namanya Masih Ada Ini Kalau Ancur Ini Apa Ini Nggak Bisa Menyebutkan Ini Apa Tapi Kalau Masih Ada Bentuknya Oh Ini Kemaluan Ini Maka Ketika Memegang Hukumnya Batal Hukumnya Batal Kalau Memang Namanya Masih Masih Ada Kalau Namanya Sudah Nggak Ada Artian Ancur Maka Tidak Membatalkan Beda Dengan Sentuhan Kulit Yang Beda Jenis Bukan Mahrum Maka Tidak Disyaratkan Harus Menurut Imam Ibn Hajar Tidak Disyaratkan Harus Masih Ada Nama Jadi Misalkan Ada Orang Ancur Banget Ibu Atau Bapak Pegang Kulit Yang Kecelakaan Jelas Laki-laki Ada Wanita Perempuan Dateng Disitu Pegang Kulitnya Ini Ini Kulit Tapi Nggak Jelas Nih Kulit Badan Kulit Kepala Kulit Pipi Kulit Kaki Kulit Paha Nggak Jelas Yang Jelas Ini Kulit Bagaimana Maka Hukumnya Batal Sekalipun Sudah Tidak Disebut Dengan Anggota Misalkan Paha Atau Apa Asal Pegang Kulit Maka Batal Sekalipun Sudah Pih Sudah Pisah Ini Menurut Imam Ibn Hajar Menurut Imam Romli Harus Disyaratkan Jadi Kalau Kita Tahu Ini Kulit Paha Baru Batal Tapi Kalau Tidak Tahu Maka Tidak Batal Menurut Imam Romli Tapi Menurut Imam Ibn Hajar Asalkan Pegang Kulit Orang Lain Sekalipun Sudah Hancur Maka Kalau Bukan Mahrum Hukumnya Batal Beda Dengan Megang Kemaluan Kalau Masih Bisa Disebut Kemaluan Maka Hukumnya Batal Ketika Dipegang Tapi Kalau Sudah Tidak Bisa Disebut Kemaluan Maka Hukumnya Tidak Tidak Batal Yang Ketujuh Perbedaannya Yakunu Minsyaksin Wahidin Ya Kalau Memegang Kemaluan Itu Mestinya Dari Satu Orang Ya Dari Satu Dan Dari Satu Orang Artinya Itu Bisa Saja Pegang Punya Sendiri Itu Kan Sendirian Hukumnya Batal Apalagi Megang Punya Orang Lain Punya Sendiri Saja Batal Beda Dengan Sentuhan Kulit Kalau Sentuhan Kulit Harus Ada Dua Orang Gak Mungkin Sentuhan Kulit Bisa Membatalkan Kalau Gak Ada Orang Lain Begitu Dan Yang Terakhir Perbedaan Antara Memegang Kemaluan Dengan Menyentuh Kulit Yaitu Yaktasu Bil Farji Kalau Menyentuh Kemaluan Membatalkan Itu Yaitu Apa Khusus Yang Dipegangnya Adalah Jalan Depan Yang disebut Dengan Kubul Dengan Jalan Belakang Yang disebut Dengan Dubur Jadi Kalau Megang Pahaknya Pegang Badannya Selain Kemaluan Walaupun Dengan Tapak Tahan Bagian Dalam Maka Tidak Batal Tidak Batal Karena Mesti Mesti Apa Namanya Mahrum Kalau Bukan Mahrum Urusannya Bukan Masalah Megang Kulit Bukan Megang Kemaluan Tapi Tempel Kulit Membatalkan Kan Begitu Maka Kalau Memegang Kelamin Khusus Bagian Depan Dan Bagian Belakang Tapi Kalau Tempel Kulit Tidak Tertentu Terhadap Kemaluan Pegang Apa Saja Kulit Yang Mana Saja Maka Hukumnya Membatalkan Jadi Tidak Tertentu Terhadap Apa Terhadap Kemaluan Jelas Sampai Sini Perbedaan Antara Megang Kemaluan Dengan Tempel Kulit Jadi Perbedaannya Ada 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 Delapan Terhadap